...dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga mampu membantu memperkecil dan mengeliminir segala keluhan baik menyangkut masalah koordinasi pelaksanaan IBA Haji maupun masalah kesejahteraan Jemaah Haji serta permasalah umum lainnya. Yang keempat, kepada Jemaah Calon Haji saya mengharapkan untuk dapat memelihara sopan santun, akhlak yang mulia maupun tata perjualan lainnya baik terhadap sesama Jemaah, daerah maupun antar negara. Karena bapak-bapak ibu-ibu sekalian adalah buka atau perwakilan bangsa Indonesia selama menjalankan IBA Haji di Rana Suci, Mekah maupun Madinah. Sehingga keberadaan bapak-ibu di sana adalah cerminat masyarakat dan bangsa Indonesia. Kemudian saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sanggau serta seluruh masyarakat Sanggau mengucapkan selamat jalan dan semoga menjadi Haji Mabur. Mabur dalam perkataan dan perbuatan yang selanjutnya dapat di aplikasikan dalam perilaku serta perjualan seharian ini. Kita merasa rugi jika ibadah Haji yang dikerjakan itu hanya menghasilkan manusia-musia yang memiliki kesalahan individual saja. Ibadah Haji yang mabur adalah ibadah Haji yang menghasilkan manusia atau insan yang memiliki kesalahan individual dan kesalahan sosial secara seimbang. Saya yakin dan percaya bahwa bapak dan ibu-ibu jemaah calon Haji sekalian tentunya telah siap lahir dan batin. Kemudian saya еще yang mencari bahwa bapak dan ibu-ibu jemaah calon Haji mencari bahwa bapak dan ibu-ibu. Dengan mengudah bismillahirrahmanirrahim, dan maha hati Kabupaten Sanggau, saya nyatakan dilepas dan selamat jalan. Satu, dua, tiga.